Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo ibu-ibu semua di rumah Jumpa lagi di channel resep sehat mama anak Kali ini saya mau berbagi ide jualan Yaitu meat floss gulung ya teman-teman Ini rasanya sangat enak Bisa dijual 5.000 rupiah per pack Baik, untuk resep-resepnya kita bisa mulai Yang pertama kita siapkan Ini telur, saya pakai setengah kilo saja Kemudian keju nanti kita parut Saya perlu setengah satu cup Ini meat floss atau abun sapi Bisa diganti abun ayam Minyak, bukan maaf Wijen, 2 sendok makan Garam dan juga kaldu jamur Bisa diganti kaldu ayam atau kaldu sapi Satu cup tepung terigu Dan 2 gelas air ya teman-teman Ini perlu juga daun bawang dan daun seledri Baik, yang pertama saya mau potong-potong dulu daun bawangnya Setelah kita potong daun bawangnya Kemudian kita lanjutkan Kita parut kejunya Saya perlu kurang lebih satu mangkok kecil ya teman-teman Atau satu gelas Kita pakai secukupnya saja Jika membuat lebih banyak Resepnya tinggal kita kalikan ya teman-teman Atau pakai separuh dari resep juga bisa Jika dijual lagi mungkin akan berkali-kali lipat ya teman-teman Kemudian kita campur tepungnya Kita siapkan wadah Campur tepung terigu dengan Garam dan kaldu bubuk ya teman-teman Kita campur Kemudian kita tambahkan air Kita aduk Masukkan semua air Setelah tercampur rata Yang terakhir kita masukkan daun bawangnya ya teman-teman Kita masukkan daun bawangnya Dan ini siap untuk kita goreng ya Siapkan teflon Olesi dengan sedikit minyak Kemudian tuang adonan tadi Lalu ratakan Seperti ini Kemudian Jika sudah rata Kita bisa tambahkan Telur ceplok di atasnya Ini juga perlu diratakan Tidak perlu di Dicampur ya Telurnya kita hanya Tidak perlu dikocok maksud saya Kita biarkan telurnya seperti ini Hanya diratakan saja Agar warna kuningnya tetap tajem Dan warna putihnya juga tetap tajem Kita Taburi dengan Wijen di atasnya Kita tunggu hingga sedikit mengering Agar bisa dibalik Untuk membaliknya Perlahan-lahan ya teman-teman Karena ini rawan pecah Pakai api sedang saja Sudah siap untuk kita balik ya Perlahan-lahan Kita balik Mungkin kalau masih pertama kali bikin ini kesulitan Nanti kalau sudah Dua-tiga kali membuatnya Akan lebih mudah ya teman-teman Setelah ini bagian bawah mulai mengering Kita bisa tambahkan keju parut Sebagai isian Lalu kita tambahkan pula Apun sapi Atau bisa diganti dengan apun ayam Kita tambahkan secukupnya Kemudian kita gulung dengan bantuan Garpu ya teman-teman Agar lebih mudah Kita gulung perlahan-lahan Nah seperti ini Lakukan hingga semuanya selesai ya teman-teman Nah ini hasil jadinya Cantik sekali bukan Ini sudah siap untuk kita packing Atau kita potong-potong Agar lebih mudah Mengkonsumsinya Atau memakannya Kita potong menjadi 6 bagian Meat floss ini sangat enak Jika dicocol menggunakan Sambal bangkok Atau sambal pedas Dicampur dengan sambal kecap ya teman-teman Sambal pedas dan tomato kecap Kita bagi menjadi 6 bagian Kita bisa menjualnya 5.000 rupiah Per potong Seperti ini ya teman-teman Kita tata Satu kali adonan Satu kali adonan Bisa kita potong menjadi 6 potong Nah kita lakukan hingga semuanya selesai Ini siap untuk dikonsumsi Sajikan saat hangat Enak sekali ya teman-teman Tambahkan Saos tomat Atau Bisa ditambah dengan Sambal tomat juga Yang botolan Enak juga disajikan dengan sambal bangkok Nah seperti ini Ini bisa kita jual 5.000 rupiah Semoga video yang saya bagikan ini Menginspirasi ibu-ibu semua yang ada di rumah Jangan lupa subscribe Untuk mengetahui update terbaru Dari channel saya Oke Terima kasih sudah menyaksikan video kami Jangan lupa like, komen, share dan juga subscribe Sampai jumpa lagi di ide selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Daaah